Gelang Kemalajilid 21. Kami hanya, hanya suruhan, kami diperintah oleh pangeran tua, i pangeran Tenggilok Chinlan bertanya penuh keheranan. Pangeran tua atau pangeran Tenggilok adalah uanya, kakak dari ayahnya. Kenapa pula hendak menangkapnya B, benar, nona, kalian tahu bahwa aku putri pangeran Tenggisu tanyanya pula. Kami tahu, nona. Akan tetapi kami disuruh menangkap nona, des orang itu ditendang sampai terguling-guling, kemudian Chinlan melompat ke atas kudanya lagi dan melarikan kudanya pulang ke kota raja. Ibunya menyambut dengan girang pulangnya gadis itu, akan tetapi Chinlan masih bersikap dingin dan tidak mau bicara tentang apa yang telah terjadi kepada ibunya lah tahu bahwa kalau ibunya tahu tentang kunjungannya ke kuburan ayah kandungnya, ibunya tentu tidak setuju. Apalagi kalau ayahnya mendengar, tentu akan marah sekali malam itu langit tertutup mendung gelap sekali. Hawa udara amat dingin dan agaknya akan turun hujan. Karena itu, maka jalan-jalan menjadi sepi. Orang-orang lebih senang tinggal di rumah daripada keluar. Toko dan warung-warung juga sudah lebih siang menutup pintunya, sesosok bayangan berkelebat cepat. Bayangan itu adalah Chinlan lah mengenakan pakaian serba biru tua sehingga tidak nampak dalam kegelapan malam itu. Tangan kanannya membawa sebatang tongkat dan tak lama kemudian lah sudah tiba di belakang pagar tembok gedung tempat tinggal pangeran tua Tenggilok lah merasa penasaran sekai karena menurut pengakuan prajurit tadi, wakinya sendiri yang menyuruh pasukan menangkapnya lah tidak mau terang-terangan berkunjung kepada waknya, karena hal ini tentu akan membuat marah ayahnya dan mungkin waknya tidak mau menemuinya. Maka ia lalu pergi malam-malam untuk menyelundup dan menyelidiki kenapa waknya hendak menangkap Kula sama sekali. Tidak tahu bahwa pada waktu itu, pangeran tua telah mengumpulkan beberapa orang Kang Ou untuk membantunya karena dia sudah mulai mengatur rencana untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan sebagai langkah pertama dari selasatnya untuk merebut tahta kekuasaan. Bahkan Datuk Besar Liok Telomo itu berada di gedung itu, menjadi penasihat pangeran tua. Cinlan adalah seorang gadis yang berilmu tinggi. Apalagi tubuhnya kini selain menjadi kebal terhadap segala macam racun berkat gigitan ular emas dan ular putu juga telah timbul semacam tenaga Sinkeng yang hebat. Akibat kedua racun yang bertentangan itulah seorang yang lihai bukan main yang telah menguasai ilmu tongkat hok motung yang hebat. Akan tetapi, ia seorang gadis muda, seorang gadis bangsawan yang sama sekali belum berpengalaman. Kalau ia berpengalaman tentu ia sudah menaruh curiga ketika dengan amat mudahnya ia melompati pagar tembok yang sama sekali tidak terjaga itulah seharusnya curiga karena tidak nampak penjagaan ketat di luar pagar tembok. Ketika ia memasuki taman bunga lalu menyusup ke arah bangunan, ia melihat bahwa uaknya itu sedang duduk di sebuah ruangan bersama seorang kakek yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih, seorang kakek tua renta yang tinggi kurus dan berjenggot tipis. Lah tidak tahu siapa kakek itu, akan tetapi melihat paman tuanya duduk di situ, dengan hati penasaran cinlan segera melompat dan tiba di ruangan itu. Pekku, paman tua, aku datang hendak bertanya kenapa peku menyuruh orang menangkapku katanya dengan lantang. Pangeran Tenggilok tidak kelihatan kaget dan dia tersenyum. Nona, Jangari sembarangan menyebut orang. Aku sama sekali bukan pekumu. Engkau adalah anak seorang pemberontak, maka aku menyuruh orang menangkapmu. Dan sekarang engkau menyerahkan diri ke sini, bagus sekali pangeran itu lalu bertepuk tangan dan tiba-tiba belasan orang telah mengepung cinlan. Barulah gadis itu tahu bahwa kedatangannya sudah diketahui dan pihak musuh sudah memasangi jebakan perangkap. Akan tetapi ia tidak takut, ia lalu memutar tongkatnya dan menyerang ke kiri. Dua orang DL sebelah kirinya cepat menggerakkan pedang mereka dan ternyata mereka ini bukanlah pengawal-pengawal biasa, melainkan orang-orang Kangau yang memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Akan tetapi kedua orang itu berteriak kaget dan mereka terhuyung ke belakang ketika pedang mereka bertemu dengan tongkat di tangan cinlan. Yang lain segera mengeroyok dan segera terjadi pertempuran yang seru. Cinlan mengamuk bagalkan seekor singa betina. Tongkatnya bergerak menyambarnya yang berbagaikan seekor naga dan sudah tiga orang sudah roboh disambar tongkatnya. Akan tetapi yang lain maju mengeroyok sehingga cinlan yang dikeroyok banyak orang pandai merasa kewalahan juga. Sementara itu, ia melihat bahwa paman tuanya telah mengundurkan diri entah kemana. Dan selagi ia mengamuk, kakek tua renta itu bangkit berdiri. Kakek itu menarik keluar sehelai saduk rantai yang tadi dipakai di pinggangnya dan begitu kakek itu menyerang, cinlan terkejut sekali. Kakek itu ternyata memiliki tenaga dasyat dan serangannya amat cepat. Sabuk itu menyambar ke arahnya dan ketika tongkatnya dipakai menangkis, rantai itu melibat tongkatnya. Cinlan menggetarkan tongkatnya sehingga libatan itu lepas, dan kakek itulah yang kaget. Tidak sembarang orang mampu melepaskan tongkat dari libatan rantainya. Tahulah dia bahwa gadis itu memang hebat sekali kepandaiannya. Akan tetapi dia mendapat pesan dari pangeran tua agar dapat menangkap gadis itu hidup-hidup. Maka dia pun ikut membantu pengeroyokan itu tanpa malu-malu lagi. Padahal, kepandaian liok telomo amat hebat dan dia termasuk serangan datuk besar. Sepatutnya dia malu harus menghadapi seorang gadis dengan keroyokan. Akan tetapi, biarpun gak akan mampu mengatasi gadis itu, kalau disuruh menangkap hidup-hidup, akan sukar sekali karena ilmu tongkat gacis itu amat dasyatnya. Karena dikeroyak ramai-ramai, Chinlan menjadi terdesak hebat dan ia tidak pula dapat meiarikan diri. Terutama sekali permainan rantai loktelomo menutup semua jalan keluar untuk melarikan diri sehingga terpaksa Chinlan melawan mati-matian. Kalian tidak tahu malu. Hanya berani melakukan pengeroyokan lah berteriak memaki, akan tetapi para pengeroyoknya tidak mempedulkannya dan pada suatu kesempatan yang baik, ujung rantai di tangan liok telomo telah menotok siku kanannya sehingga tongkatnya terlepas dan tahu-tahu rantai itu telah melibat tubuhnya lah segera dipelikung dan dibelenggu. Karena liok telomo sebelumnya sudah mendapat perintah dari pangeran tua maka tanpa banyak cakap lagi Chinlan lalu dimasukkan ke dalam kamar tahanan. Chinlan di dorbang masuk ke dalam kamar tahanan yang cukup bersih. Akan tetapi kedua tangannya dibelenggu dan biarpun ia sudah mencoba untuk melepaskan kedua tangannya, usahanya sia-sia belaka karena yang dipakai membelenggu adalah tali dari kulit yang amat kuat. Lap pun duduk bersilah di atas lantai yang dicilan rumput kering dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Heran sekali. Kenapa paman tuanya berusaha keras untuk menangkapnya? Padahal menurut ayahnya, paman tuanya ini yang melamarnya untuk putra pangeran Jankun. Apa maunya paman tuanya ini? Sama sekali tidak terpikirkan olehnya bahwa pajtian tuanya akan memusuhi ayahnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia mendengar suara orang mendatangi tempat tahanannya. Ketika mereka memasuki kamar tahanan, baru ia tahu bahwa mereka itu adalah Bian Hock dan pangeran Tenggilok. Akan tetapi ia adalah putri pemberontak dan malam ini ia menyusup ke sini seperti pencuri. Ia mendengar paman tuanya berkata dengan ada penasaran. Bian Hock berkata, paman pangeran, biarlah ayah dan saya yang mermintakan ampun untuknya. Paman tentu tahu bahwa ia adalah calon istri saya, bagaimana mungkin dijadikan tahanan. Saya mohon dengan hormat dan sangat, agar supaya saya diperbolehkan membebaskannya dan membawanya pulang. Pangeran Tenggilok menghela nafas panjang. Mengingat betapa aku sendiri yang meminangnya untukmu, Bian Hock. Dan ternyata ia bersembah yang dielmakam seorang pemberontak, lah putri pemberontak paman. Biar saya, yang menanggung, sudahlah, kalau begitu kehendakmu, bawalah. Akan tetapi awas engkau, C.M. Lan. Kalau engkau ulangi perbuatanmu ini, akan kuadukan ayahmu kepada S.M. Baginda Kaisar bahwa dia melindungi putri pemberontak. Sebenarnya C.M. Lan ingin membantah, akan tetapi melihat keadaannya, ia dam saja. Bahkan di waktu Bian Hock melepaskan ikatan tangannya, ia merasa tidak senang sekali. Akan tetapi ia pun tidak dapat menolak ketika belenggunya dilepas. Marilah, Lan Moi. Mari kuantareng kau pulang, kata Bian Hock setelah belenggu itu lepas. Akan tetapi C.M. Lan berkata dengan nada ketus, aku tidak minta kau tolong. Aku tetap tidak mau menjadi jodohmu setelah berkata demikian. Ia pun lari keluar dari kamar tahanan itu terus keluar dari rumah pangeran Tenggilok. Lan Moi Bian Hock berseru akan tetapi C.M. Lan tidak mempedulikannya lagi dan terus berlari menuju pulang. Tian Li banyak mendengar tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Raja. Bahkan dia menertegar tentang sepak terjang putri pangeran Tenggisu yang kabarnya amat liai dan berani menentang pangeran tua. Tiga uga dia mendengar bahwa gerak-gerik pangeran. Tenggilok yang terkenal dengan sebutan pangeran tua itu aneh, mengumpulkan orang-orang Kang Ou. Bahkan kabarnya para datuk sesat dikumpulkan di rumahnya termasuk Liok Telomo. Mendengar hal ini tentu Tian Li menjadi terkejut dan juga heran. Dia tahu benar bahwa bekas gurunya itu, Liok Telomo, adaya seorang datuk sesat yang amat lihai. Dan sekarang agaknya Liok Telomo itu hendak diperalatoyah pangeran tua. Apa maunya pangeran tua? Dia amat tertarik dan ingin sekali dah menyelidikannya dan juga kalau mungkin bertemu dengan bekas gurunya itu. Bagaimanapun juga, DLA pernah ditolong oleh Liok Telomo. Ketika dia masih kekal dan melarikan diri dikejar para tukang pukul lurah dusun bongu kemudian dipukuli hampir dibunuh, munculah Liok Telomo yang menolongnya kemudian mengambilnya sebagai murid. Biarpun datuk sesat, namun Liok Telomo pernah menyelamatkan nyawanya. Malam itu Tian Li berniat untuk melakukan penyelidikan dan kalau perlu dia ingin menjumpai Liok Telomo yang kabarnya di rumah pangeran Tenggilok. Seperti belasa, agar tidak dikenal orang, dia mengenakan pakaian hitam dan juga mukanya ditutupi sapu tangan hitam. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, dengan mudah saja dia melompati panar tembok bagian belakang gedung. Belar pun banyak penjaga berkeliharan, namun dia dapat melompat tanpa diketahui seorang pun. Akan tetapi ketika dia sedang menyelinap di balik semak-semak di kebun belakang, dia melihat bayangan lain berkelebat. Gerakan orang itu pun cepat sekali ketika melompati padari tembok sehingga Tian Li menjadi tertarik sekali dan diam-diam dia mengikuti gerakan orang itu yang menyelinap di antara pohon-pohon menuju ke bangunan besar. Ketika orang itu berada di bawah lampu gantung, Tian Li semakin tertarik karena orang itu pun memakai kedok hitam seperti dia dan dia dapat menduga bahwa orang itu adalah seorang wanita, melihat dari bentuk tubuhnya yang kecil ramping. Dan wanita itu memegang sebatang tongkat sebagai senjata akan tetapi dia melihat bahwa wanita itu masih kurang pengalaman dan sama sekali tidak berhati-hati. Di mana ada orang masuk sebagai seorang pencuri itu berhenti di bawah lampu gantung? Sungguh kurang pengalarnan. Dan tiba-tiba apa yang dikhawatirkannya terjadi? Terdengar teriakan dan ada penjaga yang melihat wanita itu segera berterlak, tangkap penjahat dan dari segala jurusan datang penjaga berlari-lari membawa senjata pedang atau golok dan tombak. Sebentar sa, awar ruta itu sudah diketung oleh 20 orang lebel penjaga yang bertugas di tempat itu. Akan tetapi wanita itu agaknya sama sekali tidak takut. Kalian semua mundur. Panggil saja kakek tua renta yang bersenjata renta dan suruh dia bertanding dengan aku sampai seribu jurus. Hendak kulihat sampai di mana ilmunya, jangan main keroyokan seperti anjing-anjing serigala akan tetapi mana para penjaga mau menurut perintahnya? Bahkan di antara mereka ada yang berteriak, ini adalah nona yang tempoh hari datang dan telah ditangkap dan mereka pun mengepung sambil berteriak-teriak. Mendengar ini, orang bertopeng itu lalu membuka topengnya dan memang ia adalah ksinlan. Aku datang untuk menantang kakek berantal untuk bertanding satu lawan satu, bukan keroyokan kembali ia membentak. Tangkap penjahat bentak seorang penjaga dan semua penjaga sudah mulai menggerakkan senjatanya mengeroyok Chinlan. Chinlan menggerakkan tongkatnya dan memang gerakan gadis ini hebat sekali. Tiga orang pengeroyok roboh dihantam tongkat yang gerakannya amat hebat itu. Diam-diam Tianli kagum akan tetapi juga kaget karena setelah topeng itu dibuka, dia mengenal gadis itu. Gadis murid setia yang mencarikan obat untuk gurunya itu. Gadis yang dilihatnya keracunan dan kemudian dibayanginya pergi ke kudil kuan imbyo di luar kota. Sudah lama dia serlengkali terkenang kepada gadis itu akan tetapi tidak pernah diadapat bertemu lagi dengannya. Dan kini tahu-tahu gadis itu telah berada di tempat ini dan menghadap pengeroyokan. Memang sepak terjang Chinlan hebat bukan main. Biarpun dikeroyok 20 orang, sama sekali ia tidak menjadi gentar dan bahkan ia mengamuk hebat. Kembali empat orang sudah roboh oleh sambaran tongkatnya dan Tianli girang melat betapa setiap kali tongkat itu mengenai tubuh lawan, gadis itu mengurang tenaganya sehingga tidak ada orang yang tewas terkena tongkatnya. Bukan seorang gadis yang ganas dan kejam, pikernya. Karena dia melihat bahwa gadis itu dapat menguasai keadaan, sama sekali tidak terdesak bahkan mula membuat para pengeroyoknya nampak jerih setelah 10 orang pengeroyok roboh, dia pun hanya menjadi penonton. Dan dia mulai berpulikir. Inikah yang disebut-sebut orang sebagai putri pangeran yang amat liha itu? Kalau begitu ye gadis yang menarik hatinya itu, murid yang berbakti dan setia kepada gurunya adalah putri seorang pangeran. Agaknya tidak mungkin. Mana ada putri pangeran demikian setia kepada gurunya, mencarikan obat sampai jauh dan menempuh bahaya seorang diri. Mendadak para pengeroyok itu mundur dan muncullah dua orang kakek di tempat itu. Jantung di dada Tian Li berdebar ketika dia mengenal seorang dari mereka. Liok Telemong, bekas gurunya yang sekarang kelihatan sudah amat tua. Orang kedua tidak dikenalnya, akan tetapi orang itu kelihatan menyeramkan. Usianya sudah 60 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, pakaiannya seperti seorang pejabat tinggi dan kepalanya botak. Di pinggangnya nampak tergantung pedang yang indah, pedang seorang pejabat tinggi hadiah kaisar. Dia tidak tahu bahwa orang itu adalah Pak Tlan Ong Dorhai, seorang di antara datuk-datuk besar yang kini telah menjadi seorang penasihat kaisar. Kebetulan pada malam hari itu Dorhal menjadi tamu dari pangeran tua. Maka dia dapat muncul bersama Liok Telemong ketika mendengar bahwa gadis putri pangeran itu kembali datang mengacau. Memang Chinlan sengaja datang ke tempat itu karena ia merasa penasaran. Kedatangannya untuk menantang berkelahi kakek yang pernah mengalahkannya dengan pengeroyokan. Kini ia hendak menantangnya berkelahi satu lawan satu. Ketika melihat para pengeroyoknya mundur dan melihat munculnya Liok Telemong. Chinlan segera menghadapinya dan menudingkan tongkatnya ke arah muka Liok Telemong. Kakek tua, tempoh hari engkau secara curang menangkapku dengan mempergunakan pengeroyokan. Sekarang aku menantangmu untuk bertanding satu lawan satu tanpa pengeroyokan. Hayo majulah. Ditantang seperti itu, Liok Telemong tertawa, Hahaha, engkau nona cilik sungguh bernyali besar. Tempoh hari engkau sudah ditawan dan hanya karena pertolongan Dian Kongcu saja engkau dibebaskan, Sekarang masih berani datang lagi membuat gaduh. Engkau mengajak. Aku bermain main. Balklah, kalau tidak kulayani engkau tidak akan tahu sampai di mana kelihayan Liok Telemong. Baru sekarang Chinlan mendengar nama julukan kakek itu dan diam-diam ia pun terkejut. Gurunya pernah menyebutkan beberapa nama para datuk dan satu di antara para datuk perselatan adalah Liok Telemong. Maka, ia pun tidak berani memandang rendah danlah segera menggerakkan tongkatnya. Lihat serangan kula menyerang dengan tongkatnya dan langsung saja ia nainkan hok motung. Bagus Liok Telemongong melolos sabuk rantainya dan memutar senjata itu untuk menangkis. Terang, trak Liok Telemong terkejut juga. Tak disangkanya bahwa gadis itu benar-benar tangguh. Selain hebat imu tongkatnya, juga memiliki tenaga SLN Kang yang kuat sekali sehingga dia sendiri merasakan jari-jari tangannya tergetar hebat. Dia lalu meloncat ke kiri dan rantainya menyambar ganas dari sampeleng menyerang ke arah pinggang Chinlan. Namun, gadis INL menangkis dengan tongkatnya. Ketika ujung rantai membelit tongkatnya, ia mengirlem tendangan kilat ke arah tangan yang memegang rantai sehingga terpaksa kakek itu menarik kembali rantainya dan melepaskan libatan. Tian Li memandang kagum. Bekas gurunya itu adalah seorang datuk yang sudah memiliki ilmu SLN yang amat tangguh. Akan tetapi gadis itu mampu mengimbanginya. Kini Chinlan mengamuk. Tongkatnya menyambar-nyambar mendatangkan anget dan mengeluarkan suara berciutan. Nok Telomo terpaksa juga mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya. Dia sama sekali tidak berani memandang rendah dan bahkan tidak menyerang dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga, Chinlan kaya pengalaman dan kalah matang ilmunya. Ilmu tongkat hok motung adalah ilmu silat yang tinggung dan sulit. Biarpun ia telah menguasal hok motung dengan baik, akan tetapi ia jarang sekali menggunakannya dalam pertandingan yang sungguh-sungguh sehingga gerakannya kurang matang. Apalagi di dalam hatinya, Chinlan adalah seorang yang tidak kejamlah tidak ingin membunuh lawannya, maka setiap kali tongkatnya memukul, selalulah mengurangi tenaganya. Seluruh tenaganya hanya dipergunakan apabila ia menangkis. Hoho, bukankah ini hok motung? Nona, engkau tentu murid pek satu lokai terdengar kakek raksasa yang sejak tadi nonton perkelahian itu berseru, Liok Telemo, biarkan aku mencobanya sebentar, main-main dengan murid pek satu lokai. Sudah lama aku ingin mencoba kehebatan hok motung setelah berkata demikian, Pak Tian Ong Dor Hai meloncat menghadapi gadis itu dan sambil tertawa Liok Telemo neloncat ke belakang membiarkan datuk besar itu melawan Chinlan. Chinlan sudah marah dan penasaran sekali karena tadi ia tidak mampu mengalahkan Lok Telemo. Kini melihat raksasa itu maju dengan tangan kosong saja, tidak meloloskan sabuk rantamnya yang besar maupun pedangnya yang tergantung di el pinggang, ia menyambut lengan serangan tongkatnya. Bagus! Hok motung chiarl pelokai memang hebat kata Pak Tian Ong sambil menangkes dengan tangannya yang besar panjang dan sekaligus mencoba untuk menangkap dan merebut tongkat itu. Akan tetapi Chinlan menggunakan sin kangnya untuk menggetarkan tongkat itu. Dia mengerahkan sin kang yang timbul dari racun ular emas dan raksasa itu merasa betapa telapak tangannya bertemu hawa yang amat panas sehingga dia terkejut sekali. Ketika dia memaksa hendak menangkap tongkat itu dengan pengerahan sin kang panas untuk nengimbangi, tiba-tiba saja tongkat itu berubah di menbukan main. Dia semakin kaget dan melepaskan pegangannya dan saat itu dipergunakan oleh Chinlan untuk menyerang lagi dengan pukulan tongkat pada kepala raksasa itu. Bagus bentak Pak Tian Ong Dor Hai dan cepat tubuhnya yang tinggi besar itu sudah mengelah ke belakang. Namun tongkat yang menghantam itu tiba-tiba meluncur dan menyodok ke arah ulu hati dengan tusukan yang dahsyat sekali. Pak Tian Ong menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas diputar ke kanan hienangkis. Tongkat terpental oleh tangkisan yang amat kuat itu, akan tetapi ketika Dor Hai hendak menangkap tongkat itu, kembali Chinlan sudah menarik tongkatnya sehingga tidak sampai tertangkap lawan. Pak Tian Ong Dor Hai kini nembalas dengan cengkeraman, tangkapan, dan tamparan kedua tangannya yang besar, kadang diseling tendangan kakinya yang panjang dan besar sehingga Chinlan mulai terdesak. Gadis itu terkejut sekali karena ternyata ilmu kepandayan kakek raksasa ini jauh lebih lihai dibandingkan Liok Telomo. Biarpun kakek ini hanya bertangan kosong, jelas ia tidak akan mampu menandinginya. Apalagi kalau kakek itu mencabut senjatanya. Akan tetapi CLN Lan tidak mengenal takutlah memutar tongkatnya dengan cepat dan melawan terus, mati matlan. Pada saat itu terdengar suara melengking nyaring panjang, dan mendengar ini Pak Tian Ong Dor Hai terkejut bukan main. Dia mengenal lengkingan dahsyat dari tenaga KHI Kang yang amat kuat, maka dia meiompat ke belakang. Pada saat itu berkelebat bayangan hetam dan tahu-tahu tubuh gadis yang bertongkat itu sudah disambar orang di bawah meloncat seperti terbang cepatnya. Peristiwa ini terjadi amat cepat dan tidak tersangka-sangka oleh Pak Lanung maupun Liok Telomo sehingga mereka berdua tidak sempat menghalangi dan tahu-tahu bayangan yang melarakan CLN Lan itu sudah menghilang dalam kegelapan malam. CLN Lan sendiri merasa terkejut bukan main ketika tiba-tiba tubuhnya diterbangkan orang, lah berusaha meronta dan renelepaskan diri, akan tetapi mendadak saja tubuhnya menjadi lemas tidak dapat digerakkan ia gi. Kiranya secara cepat dan aneh sekali orang berpakaian hetam itu telah menotoknya sehingga terpaksa ia membiarkan dirinya dilarikan sangat cepat melompati pada tembok gedung tempat tinggal pangeran tua. Ia terus dibawa lari dan ketika orang itu akhirnya melepaskannya dan sekaligus membebaskan totokannya, ia telah berada di luar gedung ayahnya sendiri. Siapa engkau lah bertanya, akah tetapi orang berpakaian hitam dan mukanya ditutup sapu tangan hitam itu telah meloncat pergi dan menghilang. CLN Lan menyadari keadaannya lah tahu benar bahwa si kedok hitam tadi telah menyelamatkannya. Kalau orang itu tidak melarikannya, tentu ia sudah menjadi tangkapan kembali di rumah pangeran tua. Lawannya, raksasa tinggi besar itu lihal bukan renen dan kalau pertandingan tadi dilanjutkan, agaknya ia akan kalah dan tertawan. Apalagi kalau Lok Telomo maju mengeroyok. Kini ia menyadari bahwa pangeran tua adalah seorang yang memiliki banyak jagoan yang amat lihaid dan kedudukannya kuat bukan main. Tentu saja yang menyelamatkan CLN Lan tadi adalah Tian Li. Dia sudah menduga bahwa Chin Lan tentulah putri pangeran Tenggisu. Kini ia teringat bahwa ketleka memperkenalkan namanya, Chin Lan dahulu menyebutkan dirinya si Teng Lan merasa heran bukan main. Kalau Chin Lan putri pangeran Tenggisu, kenapa ia memusuhi pangeran tua yang bernama pangeran Tenggilok, saudara sendiri dari ayahnya? Melihat gadis itu terancam oleh seorang raksasa yang dari rakannya dia tahu tentu seorang yang berilmu tinggi sekali, maka dia pun lalu menyelamatkan menotok dan membawanya lari dan baru dilepaskan setelah tiba di depan rumah pangeran Tenggisu. Tian Li berkelebat pergi akan tetapi dia mengintai dari kegelapan. Dia melihat betapa gadis itu akhirnya melompati panger tembok gedung milik pangeran Tenggisu. Maka yakinlah hatinya bahwa Teng Chin Lan adalah putri pangeran tua itu. Dia pun lalu kembali ke rumah makan tanpa ada yang mengetahui. Dia kini tahu bahwa pangeran tua yang dikabarkan memergunakan orang-orang Kenggisu itu ternyata benar. Bukan saja bekas gurunya, Lioktelemo yang berada di istana, akan tetapi ada pula seorang raksasa yang luar biasa lihainya, dan yang belum berkeahawinya siapa. Akan tetapi dia dapat menduganya siapa. Seorang yang tingkat kepandainya melebihi Lioktelemo, hanya ada beberapa orang jumlahnya dan mereka adalah orang-orang yang disebut Datuk Besar. Dia pernah mendengar dari gurunya bahwa seorang di antara para Datuk Besar adalah yang berjulu Pak Tlan Ong Dian bernama Dorhai. Tentu orang tadi yang bernama Dorhai, orang titik Mamcu, padahal dia sudah mendapat kabar bahwa Pak Tlan Ong Dorhai telah menjadi penasihat Kaisar. Akan tetapi mengapa malam itu berada di gedung pangeran tua? Dia seperti mencium keadaan yang tidak beres di rumah pangeran tua. Mengumpulkan para Datuk Ceng O dan Pak Tlan Ong Dorhai berada di situ pula. Pada keesokan harinya, selagi Tian Li membersihkan meja dan bangku dalam rumah makan karena hari masih terlalu pagi sehingga belum ada tamu, mendadak terdengar seruan wanita, heh, malas benar kalian. Masa belum buka? Pagi ini aku lapar sekali. Hayo cepat sediakan bubur dan sayur, bak pau dan juga air teh wangi. Cepatan sedikit Tian Li cepat menghampir gadis yang memesan dengan suaranya yang lantang itu dan setelah mereka berhadapan, Tian Li bengong terlongong. Dia merasa tidak asing dengan gadis itu, seperti pernah bertemu bahkan pernah mengenalnya, akan tetapi DLA lupa lagi di mana dan kapan. Juga gadis itu ketika memandang Tian Li, ia terbelalak, kemudian ia maju menghampiri. Kau pelayan di sini tanyanya. Benar, Nona, jawab so Tian Li sopan. Kalau begitu cepat sediakan pesananku. Air teh wangi hangat, bubur dan sayur, bak pau yang panas. Cepat siapa gadis itu, kera bicaranya, bentuk wajahnya yang bulat terlur, pakaiannya yang berkembang ramah dan cerah, semua itu begitu tidak asing baginya. Baik, Nona. Harap tunggu sebentar agar bak pau dihangatkan dulu, setelah itu dia masuk ke dapur untuk mempersiapkan pesanan tamu pertama yang demikian lincah, bahkan galak itu. Gadis. Lincahlah ingat sekarang akan tetap mungkin kahlah pernah bertemu dengan murid ang tok molly yang bernafna. Buli Chin. Ya benar, tak salah lagi. Gadis itu tentu buli Chin. Duiu baru berusia 12 tahun dan sekarang peiah menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan dewasa. Akan tetapi ini baru dugaan, bisa saja dia keliru. Ketika membawakan pesanan garus itu, Lan Li memandang dengan penuh perhatlan sambil meletakkan semua pesanan ke atas meja. Dan anehnya, gadis itu pun memandang padanya dengan penuh perhatian sehingga mau tidak mau, dua pasang meti mereka bertemu dan bertaut sampai lama dan, keduanya hampir serentak berseru, Li Chin Tlan Li. Ya, kamu Tian Li gadis itu kelihatan gembira bukan main dan demikian pula Tian Li. Dia gembira sekali bertemu dengan Li Chin. Beberapa tahun yang lalu gadis ini sudah ramah dan akrab dengannya, bahkan telah menolongnya ketika dia akan diserang harimau dan kemudian membebaskannya dari tali ikatan yang menggantungnya. Bahkan guru gadis ini melindunginya dan bertanding melawan suhunya yang kedua, yaitu Jeng Chi yang KWI. Li Chin, sungguh tak ku sangka akan bertemu denganmu di sini. Dan engkau sudah begini besar titik sudah dewasa, dan cantik jelita, Li Chin tertawa, tawanya lepas bebas tanpa dikendalikan lagi, hai hai hik, benarkah aku cantik jelita, Tian Li. Juga engkau telah menjadi seorang pemuda yang ganteng. Sayang engkau hanya menjadi pelayan rumah makan, pelayan rumah makan juga pekerjaan yang halal, Li Chin, ya sudahlah, mari duduk di el sini, kau makan bersamaku sambil mengobrol, ah, mana bisa. Aku hanya pelayan di sini eh, siapa yang melarang? Siapa berani melarangmu duduk bersamaku di sini, makan bersamaku sambil mengobrol. Akanku pukul hidungnya sampai berdarah kalau ada yang beran melarangmu. Hai U, kau pelayan di sana, kesinilah kamu Li Chin memanggil seorang pelayan lain yang segera lari mendatangi. Katakan kepada majikanmu bahwa Tian Li Tiil kuajak makan bersamaku. Kalau majikanmu merasa dirugikan, nantil berapa kerugiannya ku bayar. Kalau de elah melarang, akanku pukul hidungnya sampai berdarah. Cepat katakan baik, baik, Noha, kata pelayan itu yang segera lari untuk melapor kepada majikannya. Nah, duduklah, Tian Li. Bagaimana engkau dapat bekerja di sini? Di mana gurumu? Siapa namanya? Oh, ya, Jeng Chiang Kwei. Hebat juga kepandainya. Guruku sampai terluka parah. Dan bagaimana dengan gurumu itu? Aku tahu bahwa dia pun keracunan kena gigitan Ang Hwa Choa, SSTTT, Li Chin. Di sini jangan engkau bicara soal itu, kata Tian Li berbisik. Di sini tidak ada yang tahu bahwa aku murid orang pandai, nanti saja di tempat lain kita bicara, wah, engkau menyembunyikan diri, ya? Baiklah, sekarang mari kita makan. Aku senang sekali bertenhu dan makan dengan Renu di sini. Nanti setelah kita makan, kita berjalan-jalan sambil mengobrol. Jangan takut, aku yang akan memintakan kepada majikanmu agar engkau diperbolehkan berjalan-jalan bersamaku. Hayolah, kita makan. Eh, pelayan, minta tambah lagi buburnya, sayurnya dan bakpaunya Li Chin berteriak-teriak dan pelayan segera datang untuk memenuhi pesanannya. Terpaksa Tian Li ikut makan agar gadis itu tidak berteriak terlak lagi. Dia memang belum serapan. Diam-diam dia memperhatikan gadis itu. Selain cantik, gadis ini agaknya masih bengal seperti dahulu, hencah jenaka dan pemberani. Gadis seperti Li N.L. Sukar diduga akan berbuat apa, maka dia merasa lebih baik kalau segera diajak pergi dari rumah makan itu karena dapat saja membongkar rahasia dirinya. Sehabis makan, Li CLN bangkit berdiri. Eh, pelayan, panggil majikanmu ke sini. Pelayan pergi dan tak lama kemudian majikan rumah makan itu datang menghampiri sambil tersenyum-senyumi. Engkau pemilik rumah makan ini, tanya Li Chin. Benar, Nona, jawab pemilik rumah makan. Kalau begitu, aku mintakan izin untuk Tian Li INL. Dia sahabatku yang sudah lama tidak bertemu dan sekarang aku ingin mengajak ia berjalan-jalan. Belar ku bayar engkau kalau merasa rugi, pemilik rumah roh akan itu merasa tidak enak. Ah, tidak usah Nona. Kalau memang Tian Li ini sahabatmu dan ingin kau ajak dia jalan-jalan, silakan dan tidak perlu membayar kerugian akan tetapi sesudah berjalan-jalan, engkau cepat kembali ke sini, Tian Li, Li Chin tersenyum dan setelah membayar harga makanan, dengan gaya yang bebas ia lalu menggandeng tangan Tian Li dan ditariknya, diajak pergi dari situ seperti dua orang kanak-kanak saja. Pemilik rumah makan dan para pelayan memandang dengan heran dan kagurn. Mereka mengatakan betapa beruntungnya Tian Li mempunyai seorang sahabat seperti Nona itu. Setelah tiba di luar rumah makan, Tian Li melepaskan pegangan tangan Li Chin dan mereka lalu berjalan menuju ke tempat sepi di pingguran kota. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu semenjak kita berpisah, Tian Li. Gurumu itu terluka parah di gigi tang HWACOA, bukan? Heran, kalau dia tidak mati karena itu, tidak, dia tidak mati. Kami berdua bertemu dengan seorang tabib yang pandai dan tabib itu telah mengobatinya sehingga DLA sembuh. Ah, ada tabib yang dapat mengobati gigitan Ang HWACOA? Tabib seperti itu tidak banyak, mungkin hanya KLM Sandioksian saja yang mampu. Memang dia yang mengobati guruku Jeng Chiang KWI, ahaha, bagai riaha begitu kebetulan bertemu Yoksian? Lalu bagaimana, Tian Li memang sudah berjodoh barangkali. Setelah disembuhkan Yoksian, Jeng Chiang KWI malah akan membunuh Yoksian, wah, iblis keparat laknat teriak licin. Biarpun guruku juga tidak akan berkedip Macenri yang bunuh orang, akan tetapi tidak mungkin ia mau membunuh orang yang telah menolong nyawanya. Kalau aku bertemu dengannya kelak, aku harus bunuh Tiga Yang Chiang KWI itu. Lalu bagaimana, Tian Li? Terima kasih telah menonton!